Intro Dama Menko Pahuka Mahfud MD menjual dalam Bursa Cewapres 2024 Meski demikian, Menteri BUMN Erick Tohir tetap menjadi pilihan utama masyarakat terkait kaum milenial Hal ini disampaikan peneliti senior political statistik APNA dalam keterangannya pada Kamis 15 Juni APNA menilai Erick Tohir mengungguli Mahfud MD dalam segmentasi pemilih muda di Bill Press 2024 mendatang Segmentasi pemilih muda menjadi pembeda utama antara Erick Tohir dan Mahfud MD di Bursa Cewapres Bill Press 2024 mendatang Hal ini juga terbukti berdasarkan hasil survei terbaru dari indikator politik Indonesia Berdasarkan temuan dari indikator politik, Erick Tohir mengungguli Mahfud MD dalam semua segmentasi pemilih muda Indonesia berdasarkan kategorisasi umur Seperti di kategori pemilih umur di bawah 21 tahun, Ketua Umum PSSI tersebut mendapatkan dukungan sebesar 16,3% Sedangkan Mahfud MD hanya mendapatkan dukungan 6% Bergeser ke pemilih dalam rentang umur 22 hingga 25 tahun, Erick Tohir kembali unggul dengan mendapatkan dukungan sebesar 15,2% Sementara itu Mahfud MD hanya mendapatkan dukungan sebesar 4,4% Terakhir di rentang umur 26 hingga 40 tahun, Erick Tohir kembali mendapatkan dukungan terbesar yakni di angka 18,3% Lagi-lagi Mahfud MD hanya mendapatkan dukungan sebesar 9,7% jauh di belakang Erick Tohir Dengan ini Erick Tohir mengunggul Mahfud MD dalam segmentasi pemilih muda di Pilpres 2024 mendatang APNA mengatakan segmentasi pemilih muda perlu diperhitungkan dalam mengusung kandidat yang akan bertarung di Pilpres 2024 Mengingat jumlah pemilih muda di kontestasi mendatang lebih dari 50% Terima kasih telah menonton!